We are, and we are Sawater SB 8, 9.8 FM, selamat sore Sore, dan kembali bersama Resti Dan juga Alvin, Sawater SB di 16 Agustus 2021 Dan besok udah 17-an ya Bener, gak terasa ya Terasa banget sih Alvin Terasa, aku merasanya Karena udah menyiapkan sesuatu hal yang memang berkaitan dengan Apa? 17 Agustus yang kayak umbul-umbul, segala macem gitu Kalau itu sih, ya itu sih kayaknya udah rumrah Cuman yang gak berasanya itu adalah keramaian yang biasanya kita berkumpul Di suatu lapangan yang mengadakan berbagai macam jenis lomba ya Lomba-lomba tradisional juga ya kan Tapi sekarang udah gak berasa ya Yaudah lah, kita rasakan dengan Dimaklumin aja ya, Sawater SB Dan yang pasti selama 2 jam Sampai di jam 6 nanti kita bakal menemani semua sahabat RSB Dan edisi hari ini kita spesial banget, sahabat RSB Karena kedatangan tamu yang memang nanti bakal memberikan informasi Dan wawasan untuk kita Dan untuk anda kita buka untuk telpon, SMS, dan WhatsApp Siapa tau mau ngobrol langsung sama anak sumbernya Mau kirim-kirim salam juga boleh Atau yang pengen bertanya tentang sesuatu ya Entah itu apa Karena ini spesial banget Ini berkaitan juga sih dengan kemerdekaan Yaitu mencerdaskan anak bangsa Betul, jadi nomornya masih sama Sawater SB 0823-5978-898 Kita tunggu untuk anda di 2 jam ke depan Dan untuk Sawater SB yang mungkin penasaran Tamu yang hadir di Radio Suara Bersujud siapa Jangan kemana-mana, Sawater SB itu terus di 89.8 FM Oke Sawater SB 89.8 FM Seperti yang kita bilang bahwa ada tamu yang kita hadirkan Di Studio Radio Suara Bersujud ya Resti ya Iya benar, dan ini agak sedikit berbeda Kalau biasanya kan pagi ya dan siang Ini sore-sore-sore santai bareng kita Dan juga diberi ilmu pengetahuan nih Mungkin Sawater SB udah lagi istirahat sama keluarga Bisa tune terus di 89.8 FM Dan penasaran sama narasumber Langsung aja Resti siapa narasumber yang kita undang Yang berhadir di Studio Radio Suara Bersujud Kita bisa langsung sapa atau kita sebutin dulu? Kita sebut dulu ya Iya Jadi narasumbernya adalah PT AISI Sawater SB Dan disini sudah ada 3 narasumber Dua seorang ibu yang cantik Dan satu seorang bapak yang ganteng Yang nampaknya sangat sehat Yang pertama ada Bapak Aditya Selaku Wakil Ketua Daerah PT AISI Kabupaten Tanah Bumbu Selamat sore Pak Selamat sore Bapak Selamat sore Mismillah Oke Oke Kemudian ada siapa lagi? Ada Ibu El Kabit Pelatihan dan Peningkatan Mutu PT AISI Kabupaten Tanah Bumbu Selamat sore Bu Selamat sore Wow cantik banget suaranya ya Iya Cantik banget Dan selanjutnya ada Ibu Yatimah Ini mewakili dari Bapak Muhammad Yusuf Kabit Sosial dan Kemasyarakan PT AISI Kabupaten Tanah Bumbu Selamat sore Ibu Selamat sore Apa kabar semuanya di sore kali ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya Oke jadi PT AISI ini sebenarnya apa? Bisa dikasih tau dulu gak? Ke sahabat RSB yang lagi dengerin sekarang Karena Alvin sendiri masih agak asing sih Baru kali ini kita denger PT AISI nih Oke terima kasih Mas Alvin Bisa dideketin Pak Deketin lagi oke Terima kasih Mas Alvin Tapi sebelum saya menjelaskan bagaimana PT AISI Saya ingin mengucapkan pilah sungkawa dulu untuk seluruh warga Indonesia ya Yang berdampak pandemi COVID-19 ini Dan mudah-mudahan badai pandemi ini lekas berlalu dan pendidikan Indonesia terus berjalan dengan normal ya Amin Terus yang kedua Saya juga mengucapkan pilah sungkawa untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak musibah banjir Di Satwi ya Iya Oke Mas Alvin saya ingin jelaskan dan pendengar radio suara betul sujud dimanapun berada PT AISI ini perkumpulan tenor-penor Indonesia Cerdas Nah memang baru resmi berdiri itu tanggal 26 Juni 2001 Oke Alvin boleh ulang PT AISI ini per satu perkumpulan ya Perkumpulan seluruh guru ya Teacherpreneur 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 Indonesia Cerdas Indonesia Cerdas Dan itu berdiri dari tanggal Tanggal 26 Juni 2001 Berarti baru banget ya Selamat deh ya Ya mungkin bisa dilanjut loh Pak Apa sih maksud daripada tujuan berdirinya PT AISI ini Dibentuk itu untuk apa gitu Oke untuk secara resminya secara hukumnya Jadi kita punya SK Kemenkumham nomor AU-007381-AH.01.07 Dan pusatnya di Indonesia itu ada di Semarang Semarang Dan menyebar di seluruh Indonesia Dan Alhamdulillah sudah ada beberapa wilayah perwakilan provinsi dan daerah itu sudah disahkan Berarti yang 26 Juni tadi itu dibentuk secara nasional Oh gitu Sebelumnya namanya lain PT AISI Mas Oh sebelumnya apa tuh Pak A TIC Tapi karena untuk apa namanya Untuk mempermudah mencari pencarian Baik secara nasional maupun daerah Karena A TIC ini A TIC ini ya sudah ada di pencarian itu ya Maka untuk mempermudah administrasi diganti perkumpulan trainer 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 Indonesia Cerdas Atau PT AISI ya PT AISI ya PT AISI sebagai sebuah gerakan moral Yang merupakan perkumpulan orang-orang yang satu ide Tentang bagaimana memartabatkan pribadi-pribadi Ya pribadi-pribadi guru ya Yang mendapatkan sebutan guru di masyarakat Itu guru apapun Mas Bisa guru sekolah Guru ngaji Guru kunta atau guru silat ya Guru sekolah mingguan Guru les Guru bimbel Instruktur Ya mentor Pelatih Semua guru ya Pokoknya yang di masyarakat itu disebut guru Itu boleh Gabung Gabung disini ya Oke Nah Perlu diingat karena PT AISI ini Bukan gerakan apa Bukan organisasi profesi Tetapi gerakan moral Yang berbasis pada kesadaran terhadap adanya fakta-fakta Yang memperhatinkan tentang nasib guru tanah air Oh gitu ya Maksudnya nasib guru ini dalam konteks apanya nih Pak Nah nasib guru ini bukan rahasia lagi Mas Bawah Hingga kini Masih banyak guru-guru yang notabene nya Adalah kaum terdidik tetapi penghasilannya jauh Oke oke Di bawah penghasilan Rendah ya Ya itu ya Makanya kami hadir itu untuk membantu guru Cerdas apa ya namanya sukses di dalam kelas Dan sukses di luar kelas Jadi tidak hanya mengandalkan gaji guru saja ya Benar sekali Tapi bisa menjadi seorang pengusaha juga ya Benar ya Cuma mencari di luar Iya Memberikan wadah kan Iya memberi wadah Oke Makan kami organisasi kami berdiri tidak mengharapkan atau apa ya namanya Apa itu Mengharapkan gaji di peperintah kan Tetapi kami ingin memartabatkan guru dengan usahanya sendiri Oke 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 Bagaimana cara guru ini juga lebih daripada penghasilan yang seperti Biasanya kan kalau guru cuma guru to Nah disini mungkin karena beliau adalah seorang guru Juga diajarkan kepada guru yang lain yang sudah ada pengalaman untuk menjadi pengusaha ya Pengusaha ya gitu ya Nah Boleh dilanjut pak Oke oke Selain apa ya karena faktor-faktor tadi bahwa guru berpenghasilan rendah Dan tuntutan ya tuntutan zaman Di era reformasi industri 4.0 nih dan masyarakat 5.0 Yang sering menghasilkan perubahan yang tak terbuka Maka kami hadir untuk itu Membentuk sebuah gerakan Supaya guru-guru itu ya sukses di dalam kelas Dan sukses di luar kelas Ketika misalnya kayak gini Musim-musim kayak gini kan guru dituntut untuk bisa mengajar Mengajar Tanpa tatap muka Iya kan Daring ya Daring dan semua serba baru dan dadakan Nah maka kami hadir bagaimana anggota-anggota PT AC ini Yang gak katek Malek teknologi Ngerti semuanya Makanya hadir narasumber-narasumber dari teman-teman disini Orang-orang yang luar biasa Oke Nah itu mas Oke sebelum jauh terkait dengan PT AC itu Gimana dan juga kemana Alvin mau tanya terlebih dahulu Kalau tadi tanggal yang disebutkan adalah tanggal dimana bentuknya secara nasional Dan pusatnya di Semarang Kalau pian-pian ini kok bisa gitu Ditandung apakah memang melihat media sosial Kan gak mungkin kalau misalkan pian-pian ini datang dari Semarang langsung gak mungkin kan Dari sini kan memang Apa memang sudah ada penunjukan langsung dari pusat atau gimana Nah ini salah satu apa ya Yang menarik bagi saya mas Kenapa saya bisa gabung di PT AC PT AC ini adalah salah satu organisasi yang sebenarnya kami dengan ibu-ibu disini baru ketemu hari ini ya Oh baru ketemu Baru ketemu hari ini Oh iya Tetapi kami memiliki satu pemikiran Satu ide Satu frekuensi Satu frekuensi Nah bagaimana kita bisa Bisa apa ya Mengelola sebuah organisasi itu tanpa ketemu Nah ini salah satu kelebihannya mas Berarti sebelumnya di media sosial atau gimana Di media sosial Mungkin melalui grup juga ya Kita melalui grup A Awalnya dari grup B A Ini jumbo pertama ini Jumbo pertama Jadi kayak pandangan pertama ya Awas jatuh cinta ya Pandangan pertama Jadi tujuannya memang ya Dimana seorang guru bisa lebih maju lagi ya Daripada sebelumnya dan disini juga Dari guru juga mengajarkan ke guru lainnya Jadi tidak ada antara Tidak ada yang namanya disini guru Sama-sama berguru jadinya Kalau boleh tahu di tanah bumbu sendiri dari anggota PT AISITAR berapa selain pen-pen ini Karena kita baru mas Jadi organisasi ini baru Dan ya baru berapa ya Kalau di tanah bumbu itu kurang lebih Baru beberapa minggu yang lalu kita daftarkan ke Kesbangpol ya Dan alhamdulillah sudah Sudah terbit Sudah resmi ya Baru itu terus Sekretariatnya kita juga Bukan fiktif ya Karena ketemunya cuma di media sosial Kita juga punya sekretariat Sekretariatnya itu ada di desa Karang Indah RT01, RW03 Kecampatan Angsanal Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan Oke Kalau boleh tahu juga Alvin Kalau Bapak ini dari guru di sekolah mana gitu Ibunya sekolah di mana Pengen tahu Siapa tahu kan ada anak muridnya lagi dengerin kan Kalau saya sendiri Saya mengajar di SMK 1 Simpamat Nah itu untuk formalnya Kalau non formalnya saya mengajar di pinggiran kota Itu untuk anak-anak Yang kurang mampu, kurang berdaya Ada rumah belajar al-gurubah Keren banget Bapak ini Jiwa sosialnya jalan Alhamdulillah kalau untuk saat ini Sebelum pandemi itu Anak didik saya itu lebih dari 70 orang ya Yang di pinggiran tadi? Anak-anak yang putus sekolah Anak-anak yang kurang mampu itu Keren banget Risti Nanti saya kesana ya Iya boleh mas Saya suka yang kayak gini Namanya rumah belajar al-gurubah Jangan dikirkan rumahnya mewah ya Tapi kayak bubuk saja Itu di mana Pak? Di jalan veteran Jalan veteran Berarti simpang sini juga Simpang pun juga ya Oke Mungkin ibunya dari mana nih? Kita perkenalan dulu Kalau saya dari Angsana ya Saya mengajar di SDN 2 Karang Indah Langsung ya? Langsung dari Angsana SDN? Jadi untuk sekolah dasar saja ya? Iya Untuk les apa? Nggak ada ya? Kalau untuk les itu Kan ini apa ya Nggak purdah-purdah Nggak jalan Jadi nggak jalan Cuma kalau Untuk pendidikan yang lain Kan saya sebagai kepala unit Di sebuah Taman pendidikan Al-Quran Dan kebetulan disitu Yang diperbolehkan tatap muka Kan hanya yang Itu Untuk yang kegiatan keagamaan Oke Kalau ibu yang satunya Kalau saya di SDN 2 Sepunggur Dekat sini Oh dekat sini saja Mengajar sebagai apa? Guru umum atau apa? Guru kelas sih Guru kelas ya Kamu kelas berapa? Kelas 2 Mau nggak diajarin sama beliau? Kita kayaknya bukan belajar ya Lebih nanti grogi Kalau ibunya yang ngajar Sudah ketuaan Alvinnya Kita lanjut lagi ke Bapak tadi Terkait dengan PT ISI Nanti kita bakal banyak tanya Pak Terkait dengan PT ISI itu Ya seperti apa? Ngobrol santai lah ya Risti Oke Dan nanti juga Disambut oleh Ibu-ibu yang lainnya Karena mereka ada program Masing-masing Betul Nanti bisa disampaikan Untuk sahabat RSB Dan kembali kita sampaikan Untuk Anda yang mau bergabung Di sore kali ini Di layanan telepon langsung 0823-5978-898 Kita tahan dulu ke track lagi ya Aku ya Dan bapak ya Dan sobat RSB Dan kembali Dan terus di AITIN yang Pernyata FM Ya sobat RSB Sore ini masih Barang Alvin sama Risti Dan juga Masih bersama narasumber kita Dimana disini PT ISI Yaitu perkumpulan Dan tadi sudah ada Pak Adit Menceritakan dan Menyampaikan apa sih itu PT ISI Nah disini juga Sudah diberitahu bahwa Tanggal pembentukannya Di bulan Juni Nah setelah pembentukan itu Apakah sudah resmi dilantik? Bapak? Alhamdulillah kami yang di Tanah Bumbu Sudah resmi dilantik Langsung oleh Wakil Ketua ya Iya Wakil Ketua Umum Akusan Dan dihadiri oleh artis ya Oh artis Iya Dan itu dilaksanakan pada Tanggal berapa itu Mbak? Tanggal 1 Agustus Tanggal 1 Agustus kemarin Perutpatan dengan kegiatan webinar kami Sebenarnya Jadi pelantikan dulu Baru webinar gitu Oh iya Nah untuk ininya sendiri Anggotanya ada berapa? Kalau untuk Di seluruh Indonesia itu Ribuan Mbak ya Tapi kalau untuk Tanah Bumbu Karena kami baru Kan Ya apa ya Baru lahir ya Baru lahir ya Baru lahir Terus kita belum pernah ketemu Kita secara resminya itu Yang sudah memiliki kartu anggota KTA ya Itu 133 133 Dan itu tersebar di semua kecamatan? Di semua kecamatan Hampir semua ya Dan semua lini Oke Baik dari guru jenjang SMK Sampai TK Sampai guru non formal Oh ada semua Alhamdulillah ya Udah banyak ya Banyak sekali ya Oke Dan ini sendiri Kalau Bapak kan sebagai Wakil ya Untuk Ketuanya sendiri Oke Ketuanya sendiri Bapak Yul Iswanto SPD Beliau Ngajarnya di SMK 11I Guru Matematika Termasuk salah satu Juga guru berprestasi Tanah Bumbu Beliau nih Nah hari ini Beliau tidak bisa hadir Dan mewakilkan Saya untuk Mewakili beliau Oke Ada berapa anggotanya Pak Ada beberapa bidang sih Sebenarnya di PT Aisyen Kalau bidangnya ini Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Ada lapan bidang ya Pak Ada lapan bidang ya Pak Lapan bidang Oke saya Lumayan ramah ya Siapa tau kan kita bisa ikut Kita guru juga Guru untuk anak-anak Guru nari Guru nari Guru Guru nari Guru kesenian Boleh Masuk dong saya Iya masuk Karena ketika Kita memiliki Apa ya Memiliki jiwa Jiwa seni Mau manusiakan manusia Ini kita Satu frekuensi Asal ikhlas Asal ikhlas Kalau Ada embel-embelnya Pingin dapat gaji di PT Aisyen Gak ada Jadi sekali lagi untuk yang ikhlas Ikhlas ya Pak Aku ikhlas ya Aku ikhlas tuh Kamu pergi Selamat Enggak Jangan Oke Atau saya bacakan Iya silahkan bacakan Ini Bisa 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 disampaikan Oke Struktur pengurus daerah Pekumpulan Teicher Penur Indonesia Cerdas Periode tahun 2001 Sampai 2026 Lima tahun ya Oke Dewan Pembina Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Kepala Distribut Kabupaten Tanah Bumbu Kepala Kemenak Kabupaten Tanah Bumbu Ketuanya Bapak Yoel Iswanto SPD Wakil Ketuanya saya sendiri Oke Aditya Irfiandi Sekretarisnya Abdul Raof Habis itu Bendahara Ada Bu Siti Samsiah Kabit Organisasi dan Kaderisasi Ada Ibu Paramita Sari Ariyani SPD Kabit Entership ya M Taufik Rahman SPD Kabit Kemitraan Fauji Rahmani SPD SDGR Kabit Litbang Raffi Hamdi SPD Kabit Advokasi dan Regulasi Kita juga ada Karena nanti kalau ada guru-guru yang bermasalah Kita punya advokasi Ada hukumnya Dan Ada perlindungan hukumnya Tanggal Berapa Bu? Tanggal 31 ya Itu kita akan mengadakan seminar hukum Untuk perlindungan guru Iya Oke Itu ada Bapak Alfianor Mir Dianta M.I.D. ini lulusan Amerika nih ya Wow Luar biasa Kalau nggak salah ini Kabit Pelatihan dan Peningkatan Mutu Itu ada Ibu yang di depan saya nih Nggak bisa Ibu siapakah ini Belakangnya Bu ya Iya CPS Beliau ini lulusan Singapura Mendunia Hampir sama dengan saya Pak Beliau Singapura Saya sepunggur Mirip ya Mirip Dia punya anggota Ada tiga anggota Ada Pak Arsat Gajali SBDI Ada Bu Yatimah SBDSD Nah ada Kabit Sosial dan Kemasyarakatan Itu ada Bapak Muhammad Yusuf SBDSD Ini beliau ini termasuk juga trainer nasional Tentang apa namanya Literasi juga Ya tentang literasi dan gerakan guru digital Dan saya dengar juga beliau banyak dapat gelar prestasi ya Dan salah satu guru berprestasi juga ya Tapi sayangnya beliau hari ini tidak bisa hadir karena sakit Dan mudah-mudahan Cepat sembuh ya Sembuhkan dia dan penyakitnya ya Dan bergerak untuk pendidikan tanah bumbu Oke Nah anggotanya ada Bapak Roni Arianto SPD Ada Bapak Agung Surtikno SPD Kabit Teknologi dan Informasi Komunikasi itu Kepala Kabitnya itu ada Seri Nasetion Eskom Nah ini bukan SPD ya Eskom Dan anggotanya ada Wawan Budi Setiawan SPD Nah ini susunan anggota Oh dan di belakangnya ada Kabit Literasi Ya ada Literasi Karena nanti kami juga akan bekerja sama dengan media Baik media cetak maupun media online Ini untuk meningkatkan mutu guru dalam literasi Menulis Nah ini Ada Kepala Kabitnya itu Fitriya Wulandari Anggotanya ada Ahmad Rian Nale SPD Ya ada Pritarus Saidah ya Nah ini Nah kalau di ini diresmikan di Semarang Ya karena di apa di pusat ya Di pusat 12 Juli 2021 Oke Nah pengurut ketua umumnya ini Gusti Surian SAG MPD Beliau orang Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan ya Sekretaris Jenderalnya itu Dodi Iswanto SPD MPD Ini dari daerah lain ya Oke Dan kemarin yang melantik kita itu Wakil Ketua Umum Bapak Mampuono ya Ini dari Semarang Beliau dari Kalau gak salah itu Apa nanya Lembaga penjaminan mutu di Semarang Di Semarang Oke Dan pelantikannya secara virtual juga Pak? Nggak secara virtual Karena kita kan juga gak bisa Gak bisa Ngumpul-ngumpul Kecuali terbatas seperti ini kan Oke Dan menjaga protokol kesehatan juga Baik Baik Kita bicara ke kegiatannya Boleh disampaikan kegiatannya sudah berjalan? Kalau kegiatannya ke Bu Elsie ya Karena itu bidang beliau Dan beliau yang ahlinya disitu Silahkan Iya silahkan Bu Elsie Gak kesenggak kayak berat gitu ya Singapura loh ya Enggak Itu apa Kemarin dapet beasiswa aja Oh Itu juga luar biasa Bu Itu sangat luar biasa Bu Kita pengen masuk beasiswa ya kan Bia cukai kayak gitu Agak silahkan Ibu Oke Kegiatan yang sudah berjalan Dari PT IC sampai sekarang itu Udah mencakup apa aja? Kalau dibentuk bulan Juni Bulan Juli kami udah program pertama ya Bang ya Program pertamanya Kemarin bulan Juni tanggal 24 Kami melaksanakan webinar spiritual parenting Yaitu seni mendidik yang menembus sampai ke hati Wow Kayak maksudnya gimana itu? Bisa dikasih gambaran dikit gak? Webinarnya itu bagaimana cara teknik-teknik guru Cara mengajar khususnya Entah itu guru, entah itu orang tua Bagaimana mendidiknya agar tidak terjadi kekerasan gitu Jadi slow-slow saja Tapi berkesan di hati anak Itu kemarin yang disampaikan oleh Mr. Anhar Oke Dunia parenting ya? Yes Oke Kemudian apa lagi? Kemudian itu dengan jumlah peserta Karena kami masih baru Baru 88 88 peserta saja Kemudian Alhamdulillah Untuk program kedua kemarin Kami bisa mendatangkan Public figure ya Insinyur Sanasak Ramadhan Dengan tema Menumbuhkan motivasi belajar anak Di masa pandemi Alhamdulillah kemarin Mencapai 5.289 peserta Untuk webinar Wah banyak banget Itu seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia Bapak, ibu guru Dan adik-adik mahasiswa semuanya Kemudian program ketiga Baru saja tanggal 15 kemarin 15 Agustus Yaitu Rahasia Sukses Public Speaking Dengan Coach Haryanto Kandani Beliau juga Salah satu public figure Yang ada di Jakarta Yaitu dengan peserta 1294 Wow banyak sekali ini ya Banyak banget Jadi ini baru 3 program ya Untuk sebuah Baru 3 3 webinar ya Jadi ada gak Maksudnya ini kan Masih lewat Webinar ini kan Ada gak nanti yang Bertemu secara langsung Mungkin Insya Allah Dischedule kan Mudah-mudahan Ada izin sih Untuk melaksanakan offline-nya Nah sementara Untuk yang program Yang sudah berjalan Kira-kira Apa yang Dari Apa Organisasi ini sendiri Setelah Mengada Sukses mengadakan ini Kan Dari berapa ribu tadi Ada kebanggaan sendiri kah Atau ada ilmu pengetahuan lagi Yang Anda dapatkan gitu Wah kalau ilmu pengetahuan Luar biasa ya Khususnya untuk Narasumber Insinyur Sanashak Beliau juga salah satu Pemerhati pendidikan tentunya Cara penyampaian beliau Dan kami mendapatkan Apa Testimoni dari Kegiatan yang kedua Kemarin luar biasa Banyak Mudah dipahami Kata peserta gitu Oke Jadi kegiatan Webinar tadi Sudah diberlakukan Tiga kali ya Juli dan Agustus Juli dan Agustus Dan alhamdulillah pesertanya Ribuan sih Ribuan ya Dan gratis mas Gratis juga Kita kayaknya telat Narasumbernya juga gratis Narasumbernya juga gratis ya Tapi memang Kalau lewat Webinar Agak ini ya Agak Agak mudah Nah Tapi memang disini Kenapa sih harus membentuk Organisasi ini Apa maksudnya Imbasnya ke para guru-guru Itu apa Ya Dengan bahasa-bahasa yang gampang Kalau ditanya kenapa dibentuk Kami mempunyai vibrasi yang sama ya Untuk kemajuan dunia pendidikan Di Kabupaten Tanah Bumbu Dan Sepersenpun kami tidak mendapatkan Income dari itu Karena memang Tujuan kami Iya Pisi-misi itu tadi Yang mempertemukan kami semua Pisi-misinya apa Untuk memajukan 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 dunia pendidikan Di Kabupaten Tanah Bumbu Insya Allah Amin Kita doakan Resti Dan juga dukung ya Buat sobat dari SB juga Dan sekali lagi nih Siapa tau ada yang mau Pengen nanya langsung Ke Narasumber Yang sudah berhadir Bisa di layanan Telepon 0823 599-78-898 Kalau Resti sendiri Ada yang mau ditanyain gak Kalau saya sendiri Saya pengen Sebenarnya jadi seorang guru Nah saya gini Kadang saya juga Salah satu pemerhati Dalam arti Kalau Kadang Kayak sedih Kalau misalnya kita itu Melihat Ada seorang anak Yang dia tidak bisa Belajar Ya tapi saya dengar Dari Pak Adit Ya tadi itu Apa Mengajarkan Tapi tanpa biaya ya Ya Yang buat Anak biaya Yang belajar gratis Yang ngajar juga gratis Nah itu Nah terus juga gini Kira-kira ada gak Nanti program selanjutnya Kalau kita lihat di luar Anggaplah di Singapura Itu saya sering melihat TK Mereka itu Bermain Sambil belajar Tapi ngena Mungkin itu yang dimaksud Sampai ke hati Apakah sudah ada Diterapkan di tanah bumbu Kalau khusus pribadi kami Kami selalu menerapkan itu Sudah ya Apalagi kita ada Program pemerintah itu Merdeka belajar Merdeka belajar Maksudnya Belajar itu yang memerdekakan Memerdekakan Tanpa berbeda Tanpa berbuban Kenapa Karena peserta didik Atau anak-anak kita itu Memiliki karakter yang berbeda-beda Tidak bisa disamaratakan Betul Betul Makanya apalagi Kemarin Ibu Sarah Sehanda Eh Sarah Sehna Sarah Sehna Karena beliau ini Suka sama film Bialik Sepertinya Seperti itu Beliau itu Mengajarkan Sangat luar biasa Bahkan Ketika Saya Di sekolahan itu Mengisi IHT Kami sampaikan Kembali ke guru-guru Hampir seratusan guru Di sekolah secara Kemarin Kebetulan Di sekolah kami kan Belum ada level Satu level Jadi kami Bisa tatap muka Dan kita sampaikan Ketika itu Saya juga mengisi materi Tentang Merdeka Belajar Merdeka Belajar Kebetulan itu Diamanai untuk mengisi itu Pas dapat materi itu Langsung kami sampaikan Kami aplikasikan ke teman-teman Mungkin Mungkin kalau ibu yang satunya Ini Perkenalkan dulu Ibu Siapa namanya Bu Tadi Beliau anggotanya Dari Anggota saya Tapi mewakili Dari Bapak Yusuf Tadi ya Kalau ibunya sendiri Ibu Yatimah Ibu Yatimah Ibu Yatimah Ibu Yatimah Sudah ada apa yang dilakukan Selama ini Kalau dari Sebenarnya saya kan Ini Anggota Anggota beliau Anggota Ibu Elsie Untuk menggantikan Bapak Yusuf Mungkin ada yang Mau disampaikan Dari Bapak Yusuf sendiri Kerjasamanya Nah itu Tadi kan Dijelaskan bahwa Tujuan PTIC itu kan Untuk Memartabat Mengangkat Martabatkan guru Jadi nanti guru itu Sukses di luar Sukses di dalam Jadi ketika nanti Guru itu Diajak membahas Tentang peningkatan Head skill Dan soft skill Itu Tidak bingung Nah untuk menunjang Itu Nanti insya Allah Dari PTIC ini Juga akan banyak Berhubungan dengan Kementerian Perdagangan Perindustrian Ekonomi kreatif Keuangan Mungkin dengan Muntri luar negeri Dan Ya banyak lah Nanti rencananya Itu ya Nah Dan tentunya Gak lupa juga Dengan Karena kan Untuk pendidikan Dengan Menteri Pendidikan Juga Jadi yang Sudah kami Apa Kemarin Sudah dilakukan oleh PTIC itu Penandatanganan MUU Dengan PGSD PGRI Banjarmasin Yaitu Melaksanakan Kegiatan ilmiah Yang berhubungan Dengan Edupriner Yang akan Dilaksanakan Secara bersama-sama Kemudian Yang kedua Juga MUU Dengan Yayasan Generasi Membangun Kampung Itu yang pertama Memberikan Pendampingan Dan bantuan Hukum Terus Melakukan Edukasi Dan Advis hukum Baik secara Daring maupun Luring Yang ketiga Itu program Kewirausahaan Kemudian Yang selanjutnya Itu Nanti Di tanggal 28 Agustus 2021 ini Nah kami Akan mengadakan Webinar Perlindungan Hukum Terhadap Profesi guru Dan Eduprinership Bersama Avokat Atau Praktisi Hukum Dan ketua Yayasan Generasi Membangun Kampung Nah disini Target kami Nanti Bisa Mencapai Seribu Peserta Amin Mudah-mudahan Berarti PR banget ya Mengumpulkan Seribu Dan menghubungi Seribu Guru itu Tadi Supaya Bisa Ngecapai target Syukur-syukur Lebih dari target Yang sudah ditentukan Tadi Mungkin bisa Disampaikan Kenapa sih Guru-guru Yang di Tanah Bumbu Harus ikut Sama webinar Ini Karena apa Kepentingannya Apa Kemudian Impact Baiknya Untuk Guru itu Apa sendiri Supaya bisa Ini kan Menarik Perhatian Dari para guru Di Tanah Bumbu Bisa disampaikan Kenapa Silahkan Ibu Ibu siapa Silahkan Silahkan Bebas ya Bebas Atau Ibu Langsung Di situ kan Langsung Ada Ada Bapak Advokatnya Pengacaranya Nanti Saat kegiatan Webinar itu Nanti akan Dijelaskan Secara Teknis Hal-hal Apa saja Yang nanti Menyangkut Perlindungan Terhadap Guru tersebut Dan Karena PT Aisy Juga Sudah Mengadakan Kerjasama Dengan Beliau Diharapkan Nanti Kedepannya Tidak ada Rasa khawatir Lagi Terhadap Pelindungan Ada kasus Semoga Tidak ada Di Kabupaten Tanah Bumbu Jadi buat Guru yang ada Di Tanah Bumbu Khususnya Supaya bisa Ikut Webinar yang Tadi Terus Kalau misalkan Mau ikut Ada persyaratan Ada kontak person Ada sih Biasanya kami Membagi ke link-link Guru juga Seperti Grupnya IG Grupnya PGRI Kami share Semua Berarti kerjasama Dengan PGRI Juga Kalau PGRI Belum ya Kalau Webinar kemarin Yang public speaking Kami kerjasama Dengan IGI IGI itu apa? Ikatan Guru Indonesia Kalau PGRI Kan kita sudah tahu Semoga next time Sama PGRI Kan satu persatu Baru banget Karena memang baru ya Tapi direspon Baik Alhamdulillah Mungkin nanti kita lanjut lagi Boleh Nanti ya Bapaknya juga mungkin Lagi berk Kedinginan katanya Dan yang pasti Ini Buat Masyarakat Kepetan Tanah Bumbu Terutama para guru-guru Silahkan Yang pengen ikut bergabung Di PT AC Siapa saja boleh ya Guru bidang Apa saja boleh Saya juga anggota PGRI Dan IGI Merangkap ya Merangkap Gak apa-apa Tapi profesinya Dan tujuannya sama Sama Oke Kali ini Alvin silahkan Oke Buat sahabat RSB Sekali lagi ya Mungkin Kalau misalkan Gak punya banyak telpon Pulsa gitu ya Bisa di line Whatsapp juga boleh Sahabat RSB Nomornya masih sama 0823-5978-898 Dan Alvin sama Resti Nanti bakal balik lagi Dengan Obrolan-obrolan Terkait dengan dunia pendidikan Bareng PT AC Sahabat RSB Jangan kemana-mana Masih di sore tanah bumbu Sahabat RSB 89.8 FM Wujudkan tanah bumbu Sebagai serambi Madinah Dan kita masih bersama Narsumber yang Sudah berhadir di studio Dari PT AC Sahabat RSB Dan ada 3 Narsum ya Iya ada Pak Aditya Dan juga ada Ibu El Dan juga Ibu Ibu Yatima Udah kayak akrab banget Ibu El ya Saya kayak ingat Al-Eldul gitu Ini Al-nya di samping Alhamdulillah Alhamdulillah ya Sahabat RSB Iya Ibu Ini nih Ini kan PT AC Kan baru nih ya Terus juga sudah ada Beberapa program lah Yang dikerjakan Nah setelah ini Apakah ada program lagi Yang baru-baru ini Walaupun di masa pandemi sekarang Boleh disampaikan Kegiatannya Masih berjalan ya Untuk ngumpulan Buku antologi Bersama Bapak Ibu Guru Sekalimantan Selatan Sekalimantan Selatan Masih on process sih Terus Ada lagi Atau Mungkin ada yang mau ditambahkan Dari Bapak Belum ada Program Yang sudah terjadwal Seminar tadi Seminar hukum Untuk perlindungan guru Tadi udah disampaikan Sama Ibu ya Selain itu Nggak ada lagi Nanti Next Setiap bulan Rutin sih Kami rapat kan Setiap bulan itu Apa program dari Bidang ini Bidang ini Apa Oke Kebetulan ada Sahabat RSB Yang lagi tune Dan juga bertanya Di layanan Whatsapp Ini Pak Bu Terkait dengan Apa namanya Webinar Yang sudah disampaikan Tadi Ada tiga Yang sudah berjalan Katanya Kapasitas besar Terus biayanya mahal Kemudian ditanyakan Dana Sumber dananya Dari mana Sumber dananya Dari mana Kalau dana Nggak ada masuk Cuma kalau Itu nggak ada Nggak ada Pemasukan apa-apa Cuma untuk webinar Gratis aja semuanya Yang memfasilitasi Webinar itu siapa Nah itu Kalau memfasilitasi Kebetulan Kalau kami kan Ada Pusatnya dari PT IC itu Dari Semarang Yaitu langsung Di backup Sama Bapak Rektor Semarang Yaitu Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern Bapak Rektornya Yang meminjamkan Jumiting Kepada kami Setiap program Karena kebetulan Setiap program Semarang itu Adalah pusat dari IT-nya kami Jadi semua kartu Registrasi anggota itu Ke beliau gitu Oke Ibaratnya itu Jantungnya PT IC Lari Semarang Jadi tidak ada Maksudnya disini Tidak dipungut biaya Oh tidak ada sama sekali Sepersen pun tidak ada Gratis Untuk kemajuan semua Karena sudah dipasilitasi Dari Semarang tadi ya Induknya tadi Induknya Tuh ya Jari Fitriya Wulandari Udah bisa kejawab Jadi webinar tadi Pesatanya semuanya gratis Iya gratis Tidak ada di Pungut biaya satu Tidak ada sama sekali Nah ada gak sponsornya Nah itu Alhamdulillah Untuk program pertama Kedua Belum ada sih Tapi yang ketiga Kemarin Alhamdulillah dari PT Epson Indonesia Memberikan Doorfresh ya Berupa Satu buah unit Printer Kepada peserta Oh peserta Maksudnya masing-masing Peserta Bukan Nanti diundi Untuk yang bertanya Kemudian diundi Dan Alhamdulillah Kemarin Dapat satu Salah satunya Dan kalau rutin Bapak Rektor Semarang Sendiri Biasanya memberikan Sejumlah Sepuluh orang ya Money Uang Ditransfer Pia rekening Money elektrik Iya Seratus ribu Satu juta Untuk sepuluh orang Itu rutin Untuk program Doorfresh Tiga program itu Pasti ada Doorfresh Jadi untuk Peserta yang aktif Diundi nanti Di akhir season Dan Alhamdulillah Bagi yang beruntung sih Kemudian ada yang Tanya lagi Bagaimana Apa namanya Kerjasama Atau Dengan organisasi-organisasi lain Tadi ibu udah sempat jawab Katanya udah melakukan MOU ke Ke PGRI Bukan PGRI IG ya IG Kalau PGRI belum Belum PGRI belum Mungkin next time Next time rencana Udah diatur ya Iya insya Allah Oke Jadi udah kejawab juga Untuk pertanyaan tadi Bagaimana Hubungan PTIC Dengan organisasi lainnya Kemudian Anggaplah Alvin sama Resti Ini guru ya Walaupun gak tau guru apa nih Resti ya Pengen daftar Langsung aja Langsung ke Bapak Wakil Ketua Daftarnya kayak gimana Terus persaratannya apa saja Ada syarat tertentu gak sih Maksudnya ikut di PTIC Kemudian ada cup price nya juga Atau gratis lagi Sebenarnya kalau untuk syarat tertentu Yang penting punya hati untuk mendidik anak-anak Saya punya pak Ya Kalau punya hati Bukannya udah dibagi hatinya Belum Belum ketemu Dan punya apa ya Punya keinginan untuk berbagi Kalau pendaftarannya itu Kami lakukan secara gratis melalui link Oke Ada linknya ya Ada linknya Itu yang bisa disebutkan linknya Linknya Http.2 Strip 2 S. Id Strip daftar PTIC PTIC nya Guru besar Kalau gampangnya Di google itu gimana PTIC aja Kalau di google bisa langsung dilihat Daftar PTIC Nah nanti bakal langsung ya PTIC tanah bumbu sudah ada 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 PTIC tanah bumbu Jadi gak susah ya Termasuk nanti cetak Apa cetak KTA Ini salah satu kelebihan dari kami Di organisasi kami Yang tidak kami jumpai di organisasi lain Jadi Daftarnya gratis Cetak kartunya pun gratis Gratis ya Langsung cetak sendiri Karena langsung setelah daftar Masukkan Nama kita Dengan Macem-macem Termasuk Mengajar dimana Habis itu Punya usaha apa Itu kami Kami tanyakan disitu Nah setelah itu Bisa cetak Cetak KTA Nah cetak KTA Terus Apa ya Edit KTA juga bisa Misalnya Kita Ada kesalahan Awalnya ada kesalahan Terus Awalnya jadi anggota Tetapi setelah itu Pengen jadi pengurus Boleh Atau nanti Misalnya seperti saya Saya jadi wakil ya Pengen jadi anggota saja Boleh Bisa dirubah Maksudnya Dari link itu tadi Bisa merubah sendiri Enggak Oh mantap Mungkin pengajuan bentuknya Enggak Otomatis Nah ini Ini salah satu Salah satu Bentuk kemajuan yang Belum-belum pernah ada Artinya tidak perlu lagi Ke kamu Ribut harus ada tangan kedua lagi Tapi langsung ya Iya Atau kalau mau daftar Lewat WA juga bisa Nah nomornya 08 08 08 888 99975 Ini WA Pusat ya Oke Dihulang pak Saya ulang ya WhatsAppnya 08 888 999 9975 Oke Sampai tadi harus dicatat tuh ya Siapa tahu ada minat Untuk gabung ke organisasi tersebut Nah Kalau untuk kerjasama juga ada Kami kan memang Organisasi kami kan Tidak hanya bekerjasama Di dunia pendidikan Tetapi karena Ingin meningkatkan Mungkin guru Di luar kelas Kami juga Bekerjasama dengan Apa namanya ya Organisasi-organisasi lain Dan PT-PT Atau perusahaan-perusahaan lain Ini kalau mau bekerjasama dengan kita Ini ada juga nomor WA nya nih Beda lagi Beda lagi Oke Nomornya 08 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 Bedanya di belakangnya Yang awal tadi 75 Yang untuk Kerjasama Kerjasama itu 70 Berarti siap untuk dipanggil ya Siap Media sosial ada gak Akun IG nya Akun IG nya Akun IG nya untuk Tanah Bumbu ada Kalau untuk pusat juga ada Untuk PT IC Tanah Bumbu PT IC Tanah Bumbu Facebook dan Instagram PT IC Tanah Bumbu Mudah ya Jadi gak perlu repot Tinggal klik Klik Langsung disitu Nah terus juga Kalau misalnya nih Kan kita sudah daftar KTA Terus juga itu kan kita bisa ini Apa Maksudnya bisa ngeprint sendiri ya Disini ya Nah bagaimana Kalau misalnya nih Terjadi kelalaian Entah itu aplikasinya Hilangkah terus KTA nya disitu Terhapus kah Atau kayak gimana Langsung masuk aja ke link tadi Oh gitu Artinya tersimpan ya Karena disini ada pertanyaan Si Apakah bisa dibantu Untuk mendownload lagi Kartunya nih Kalau jika misalnya itu Apa Kartu anggota itu hilang Kayak gitu Bisa 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 ya Link tadi bisa kita Buka lagi Bisa kita download lagi Misalnya fotonya Yang awal-awal Burem ya Pengen di Karena HP nya masih Belum upgrade ya Mau dicantikin Sekarang HP nya sudah bagus Ya Pengen di upgrade ya Jadi blowing kan Bisa Oke oke Boleh terakhir Buat Narasumber Yang berhadir di Sore kali ini Ada yang mau disampaikan Baik itu berupa ajakan Atau apa-apa pun itu Untuk statement closingnya Boleh Ibu Elsie ya Silahkan Kalau untuk harapan ya Ini sebenarnya harapan Saya kebetulan dari Mewakili teman-teman pengurus Kabit pelatihan dan peningkatan mutu Kabupaten Tanah Bumbu Kami sangat berharap sekali sih Bisa bertemu dengan Bapak Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Terkait Membicarakan masalah dunia pendidikan saja sih Alhamdulillah Sudah Menemukan Nomor kontak Bapak Bapak Anu juga ya Bapak Judan ya Nah semoga Bisa terrealisasi Di minggu depan Karena apa? Karena Kami juga sangat membutuhkan sih Dukungan lah Setidaknya Untuk membangkitkan Bapak Ibu Guru kita Di Kabupaten Tanah Bumbu Ususnya Mungkin ada lagi ya Pak Adit Menambahkan Atau Ibu? Ibu Yatima Jadi PT AC ini Kami bergerak Di bidang pendidikan Tapi juga Meluas Ke Bidang-bidang Usaha Ya kan Untuk guru Makanya Foto kami itu Secara nasional itu Sukses di kelas Dan di luar kelas Oke Jadi Kalau teman-teman yang ingin Daftar Untuk Tanah Bumbu Juga bisa Hubungi nomor ketuanya Atau ke nomor Bu El Langsung juga bisa Atau ke Apa? Akun Akun Instagram Atau media sosial kita Bisa langsung ke situ Oke PT AC Kabupaten Tanah Bumbu Tanah Bumbu aja Oh Tanah Bumbu aja Oke Mungkin ada lagi Ibu Yatima? Sudah disampaikan teman-teman Harapannya juga ya Harapannya sudah Sudah juga Artinya Lebih luas lagi ya Dan juga mungkin Ada keinginan Sedikit merubah Metode Pembelajaran ya Cara Kita harus mengikuti Perkembangan zaman Betul Setuju ya Demi kemajuan pendidikan Iya Supaya sampai ke hati tadi kan Bagaimana caranya Seorang guru itu Ada kalanya menjadi seorang teman Ada kalanya menjadi seorang guru Pengadidin Amin Baiklah Terima kasih Bapak Adit Ibu Yatima Ibu Elsie Yang sudah Kasih Edukasi juga ya Di sore kali ini Dan semoga PTIS ini juga bisa Berkembang Demi kemajuan Dunia pendidikan Yang ada di tanah bumbu khususnya Dan pada umumnya Di Indonesia ya Terima kasih sudah berhadir Dan mohon maaf juga Dasar kata dari Alvin Sama Resti juga Semoga nanti Kedepannya kita dapat Bertemu lagi Setelah program selanjutnya ya Mungkin di program KB Atau program apa ya Bukan Bukan KB Itu nanti Itu urusan Urusan kamu sama istrimu Calon Amin Amin Terima kasih sudah berhadir Sekali lagi Dan sebuah Sobat Resby Yang sudah berpartisipasi Di Whatsapp Untuk tanya-tanya Tadi sudah dijawab langsung Dan semoga Jawabannya juga bisa memuaskan ya Terima kasih Terima kasih sudah berarti